Kondisi Eko Saputra bocah 10 tahun penyandang lumpuh dan harus diikat di tiang rumah oleh orang tuanya juga mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan Eko Saputra. Salah satu petugas fisioterapi dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik, Gunawan menjelaskan jika kondisi Eko Saputra mengalami serebral palsi atau spastik yang biasa disebut lumpuh otak dengan gejala mengalami kelumpuhan karena memiliki otot yang menyempit dengan pergelangan yang kaku terutama pada kaki, lengan dan punggung yang dipengaruhi kinerja dari pusat saraf. Menurut Gunawan, kondisi Eko Saputra diperlukan proses rehabilitasi medis dengan fisioterapi secara berkelanjutan. Fisioterapi bisa dilakukan di Puskesmas Ngawi Kota yang nanti juga akan dilakukan pendampingan oleh tenaga medis dari Puskesmas setempat. Hasil pemeriksaan awal yang dilakukan, kedua kakinya mengalami kekakuan namun masih bisa tertangani dengan proses yang cukup lama. Ini mas, untuk kondisi Eko saat ini setelah pemeriksaan tadi, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik. Kalau saya, si anak Eko ini menderita cerebral palsi atau sipis plastik. Cerebral palsi atau sipis plastik. Nah itu bukan obat dan lain sebagainya, itu perlu tindakan yang perlu tindakan proses rehabilitasi medis melalui fisioterapi. Nah proses fisioterapi itu tidak sekedar sekali dua kali, tapi penanganan yang rutin. Tadi sudah Pak sarankan untuk mendapat penanganan fisioterapi melalui Puskesmas, mana tadi? Puskesmas mana, Pak? Kandangan, Pak. Ya. Kandangan, Pak. Seminggu tiga kali, itu secara kontinus. Tapi dalam arti, seminggu tiga kali itu setelah seminggu, orang tuanya kadang-kadang, wah anak saya belum ada hasil, belum ada apa, kadang-kadang rasa bosan itu tetap ada. Tapi saya tadi sudah bekerja sama dengan Pak Desa dan sebagainya untuk selalu memberikan motivasi terus-menerus. Kalau penyakit seperti ini memang sering diderita anak yang nyun sewa, kurangan asupan kisi atau gimana? Tidak, itu karena ada kelainan pada sarapnya, jadi kerugang-kerugang salah. Seperti diberitakan sebelumnya, Eko Saputra bocah 10 tahun mengalami kelompuhan hingga harus diikat kakinya di tiang rumah. Pemerintah daerah juga telah menjamin pemeriksaan kesehatan Eko Saputra, namun perlu peran orang tua dan lingkungan untuk terus memberikan support dalam proses penyembuhan Eko. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.